Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel Kak Dini Rad Kali ini kita akan membahas tentang Contoh foto ronsen torak Pasien Corona Namun sebelum itu Mari kita subscribe channel Kak Dini Rad Dan bunyikan loncengnya Terima kasih Saat pertama kali munculnya virus Corona Pada akhir Desember 2019 Di Wuhan, kota China Indonesia biasa saja Namun lama-kelamaan virus itu Menyebar di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Novel coronavirus mulai booming di Indonesia Pada pertengahan Maret 2020 Peneliti China telah menemukan Kantung berisi cairan atau serpihan Di paru-paru pasien yang terinfeksi Corona Jumlah penderita COVID Di Indonesia semakin hari semakin meningkat Baru hampir 2 bulan Dilakukan lockdown di Indonesia Tetapi masyarakat sudah bosan Karena sudah bosan Masyarakat Indonesia akhirnya keluar Nah contohnya adalah di Pasar Kebayoran Jakarta Selatan Begitu padatnya penumpang dan masyarakat yang keluar rumah Lalu bagaimana tanggapan Anda terhadap pemerintah Yang menghimbau kita akan Pada suatu hari nanti kita akan Berdampingan dengan virus itu sendiri Karena mayoritas ahli virologi Yakin bahwa pasien yang telah sembuh Dari COVID-19 akan menjadi kebal Terhadap virus itu sendiri Saya saja sebagai tenaga kesehatan Sudah merasa gusar sekali Apalagi kepada kelompok Kristi Seperti ibu hamil dan ibu menyusui Karena mereka sulit dipisahkan oleh janin atau bayi mereka Tapi mau bagaimana lagi Maju kena, mundur kena Yang paling digusarkan juga adalah Prosedur pemakaman jenazah Boroboro dilayat Keluarga saja harus memakai APD lengkap Baru bisa bertemu dengan si mayit Terus di mana-mana harus pakai masker Di pasar pakai masker Apalagi di rumah sakit Oke, sekarang kita kembali ke judul Ini merupakan salah satu rilis foto Virus corona baru Nah, kalian tahu sendiri ya bagaimana Nah, fibrosis paru-paru tidak dapat disembuhkan Karena perubahan bekas luka di jaringan paru-paru Tidak dapat kembali ke kondisi semula Nah, jadi walaupun kita sehat dari corona Misalnya kita positif lalu sembuh Tapi, torak kita atau paru-paru kita tetap ya rusak Berikut merupakan beberapa contoh gambar Ronsen torak Pasien yang terkena COVID Nah, lihat yang atas adalah Torak yang normal Yang bawah adalah torak yang COVID Teorinya Jika ekstrim mengenai paru-paru Maka akan terlihat gambar yang hitam Karena udara akan menggambarkan gambar lusen pada foto torak Nah, kalau COVID gimana? Nah, coba lihat saja Ada gambar putih-putihnya ya Terutama di bagian dekat koste Sebenarnya hanya radiolog atau dokter spesialis radiologi Yang mengerti foto tentang torak Dan membaca foto torak Apakah ini corona atau tidak Nah, tapi dari gambar-gambar berikut ini Menurut dokter spesialis radiologi yang saya temui Foto torak itu Yang orang pasiennya positif COVID Itu tuh dekat ribnya Itu tuh Yang di pinggir-pinggir Itu terlihat Ada opak Jadi radio opak Atau putih-putih ya Dan biasanya di Sinus costopreniciusnya juga Gambarannya opak gitu Nah, ini yang penuh dengan opak Yang sangat parah ya Jadi, sebenarnya ada sih Pasien yang seperti OTG gitu Foto toraknya juga tidak terlalu rusak Tetapi dia Sebagai OTG Tetap Kalau di swab tetap positif Nah, seperti foto di bawah ini Gambaran sinusnya Itu tampak opak Atau putih Nah, ini adalah viral foto ronsen paru-paru Anak PDP di Medan Bukti corona tak pandang usia Anak bayi loh ini Sayangnya Sebagian besar anak bayi Yang terkena COVID Ya Allah Pasti ya Mereka itu bisa Selesailah hidupnya Kenapa? Karena anak-anak Dan bayi Tidak memiliki sistem imun Yang sempurna Seperti kita Sudah dewasa Contoh di atas merupakan Contoh Gambaran koronal Dari CT scan Dan yang atasnya adalah Gambaran aksial dari CT scan Dimana Virus corona ini Memenuhi Torak Kalau bahasa awamnya Si Lesinya itu terdapat Pada bagian pinggir-pinggir Sisi kanan Sisi paling kanan Atau sisi paling kiri Pokoknya dia Dekat sekali dengan Apa namanya Rip Atau Koste Bercak putih Pada pasien covid yang parah Semakin hari Semakin meluas Nah Ini merupakan hasil penyinaran Sinar X Paru-paru pasien corona Atau covid-19 Yaitu dengan CT scan Aksial Ini sagital Dimana Bercak putih itu Na'udzubillah ya Sudah menyebar luas Ke seluruh paru-paru Sebenarnya Tidak terlalu Tidak usah terlalu risau ya Karena Orang yang dengan Positif covid itu Bisa sembuh Oleh karena itu Kita harus punya Gaya hidup sehat Seperti memakai masker Saat sedang sakit Sering mencuci tangan Dan menghindari Kerumunan saat ini Menjadi cara terbaik Untuk mencegah penyebaran Covid-19 Ya mbak bro Kalau mau sehat Ya patuh aja ya Sebenarnya Ada banyak cerita Tentang covid-19 Seperti Misalnya Gejalanya itu Mirip dengan Pneumonia Tapi ya lain kali Kita akan cerita lagi ya Makanya Subscribe dulu Channel Kak Dinirat Dan bunyi ke loncengnya Sampai jumpa